Hai karena belum sini jadi tanggapannya seneng ya langsung ya tetap muka langsung ya Oke kita mau tanya yang lain rekan-rekan itu harus mengerti ya harus menjawabnya lagian sana ke akhir buru-buru mau kelihatan promosi tanya jawabnya Mbak Anggi sudah agak susah masnya bingung ribut ya enggak kan kita belum ke sini belum nongkrong masih agak bingung tadi Mbak Anggi kan nggak sampai masuk ke sana nah iya tadi sempat ketemu dengan Bang Al Simo ngobrol-ngobrol gimana tanggapannya tentang Bang Al Simo ini datang ke sini tadi di video saya sudah ada iya tapi kita akan minta tanggapan dari Bang Galiri bukan minta lihat videonya minta tanggapan saya ya 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 enggak bukan karena emosi tekanan batin saya tadi kan saya tanya sama Bang Al Simo di dalam itu terharu makanya dia sampai nangis terharu dan dia hebat Pak sendirian Oh sendirian dari Jawa Barat Jawa Barat ya Bandung ya Bandung ya Jawa Barat ya Bogor Bogoran Jawa Barat nggak usah kotanya Jawa Barat sudah jauh ya Jawa Barat sudah jauh Jawa Barat berapa jam satu hari Pak hampir satu hari satu malam satu hari satu malam tiketnya itu waktu itu saya dikirimin jadi buat story dan di IG di IG nya dia terus Mbak-Mak Palop pada DM lalu semua kesana nanti sambut ini gini jadinya tapi pakai kejutan maksudnya surprise ke sini ya biar nggak dibocorin kan biasanya kan kayak Bang Luyur kan biasanya ada mau sini sudah buat konten dulu kita menunggu ini menunggu ini intinya biar nggak kejutan biar dibeli surprise ya tapi kebetulan Alhamdulillah ini rekan-rekan itu hadir di sini ya hadir di sini semuanya bisa ketemu Bang Alsimu ya bisa ketemu dan Bang Alsimu langsung diajak sama barang-barangnya ke pantai itu itu momen langkah ayo Bang Ujang ayo ada diajak nggak Bang Ujang tapi Bang Ujang kan mandi di sungai itu nggak diajak mandi sendiri nah ini kira-kira gimana nanti Bang Alsimu suruh kasih tantangan mandi di sungai kita akan kasih tantangan kita akan kasih tantangan Bang Ujang eh Bang Ujang Bang Bang Ujang kemarin tuh mandi di sungai sekarang Bang Alsimu berani nggak mandi di sungai nanti kita gitu ya kita kasih tantangan ya tapi takutnya dia sudah mandi di pantai lagi takut dingin takut dingin lagi ya kalau sudah mandi besok kan masih ada waktu besok oke 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 terima kasih Bang Kaliria tangkapannya nah ini kita kasih tangkapan lagi dari Mas Dio dulu tadi sudah dijelaskan videonya iya tonton dijelaskannya Mas Dio tapi kita minta tanggapan dari Mas Dio sendiri itu tadi kan narasi gimana gimana tentang kedatangan Bang Alsimu kesini nih orangnya atau kedatangannya ya orangnya juga kedatangannya segalanya lah kalau tentang orangnya itu Insya Allah ya orang menyenangkan ya Menyenangkan ya Simu itu humoris ya juga ya humoris ya berwibawa juga ya dan juga elegan gitu ya karismatik karismatik ya dan bombastis juga mewah ya aerodinamis mewah ya sportis itu motor Pak oh iya 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 ya ya surprise nya bagus pas momen kedatangan ya momen kedatangan ya jadi enggak enggak tapi ada ya sekedar kabar-kabar burung kabar burung aja bahwa mau datang itu ada dari justru dari komentar-komentar tapi kayaknya sudah terwakilkan ya rekan-rekan IPS ini ada bang Henki yang yang menjemput gimana tadi yang menjemputnya jam berapa bang Henki berangkat dari rumah tadi itu halo mas ayah iya kalau berangkatnya dari rumah itu hari subuh itu sudah bersiapan sudah bersiapan ya misalnya kan itu kak mau ganti tuh malam itu Bang El sendiri ser lokasi ser lokasi ser lokasi tak screenshot yang ngikut terus iya kemana langkahnya oh iya betul sampai dimana sampai dimana gitu ya waktu saya kelihatan abis malam itu sampai di daerah mana ya kalau enggak salah itu Pekalongan Pekalongan ya Pekalongan itu Jawa Timur Pekalongan ya iya masih Jawa Timur Jawa Timur perbatasan kan sampai perbatasan jadi sampai ini jam berapa kira-kira Bang El Simo tadi sampai di tempat tujuan yang ditubat saya perkirakan malam itu kan pagi paling sampai sini ternyata tapi tapi tetap on pagi-pagi habis subuh itu sampai pantau lagi hampir sampai tanggul Jember Jember itu sudah jam berapa itu jam empat lima puluhan gitu subuh subuh saya beresai dan itu tadi ya guys ya tanggapan para YPS tentang kedatangan Pak D Al Simo ya remah pariol playoga dan menurut info besok mudah-mudahan besok ini infonya bener ya Om Raes akan datang ke sini ya mudah-mudahan infonya bener nah situasi terkini di remah pariol playoga seperti ini teman-teman ya saat ini masih berada di pantai bersama Bang Al Simo tadi info dari Mbak Jayatri langsung ya ini situasi rumah pariol playoga saat ini ya tadi juga udah apa namanya tanggapan-tanggapan dari para YPS ya itu ada Bank Luyur Mas D U dan Cak Galeri dan Bank Henki teman-teman ya oke oke sahabat teman-teman berunggu info-info berikutnya ya kita kabarkan atau update-kan info terkini kegiatan para payoga beserta keluarganya dari Sumberjo selamat kepentingan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Terima kasih 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 Terima kasih.